hai oke langsung saja disini kita akan lihat kita akan colokan sama Pak Bosnya ini ini juga punya channel juga ini ide kreatif 01 nah coba di cetekan yang nomor atas yang tiga sekalian nah cepat muternya seperti itu ya banget ini seret banget ya Coba kalau lampunya ini lampunya ini nyalakan coba yang ini Oh biar teman-teman kita ini tahu ya ini nyala ya ini colokan ini nyala berarti betul-betul apa namanya ini rusak ya jadi ini kita akan perbaiki ya ini ya akan dibongkar ya akan dibongkar nanti jangan lupa ini teman kita ini punya channel apa namanya Pak Bos ide kreatif 01 Oke jangan lupa di cek channelnya jangan lupa di like comment dan subscribe nya ya Oke langsung saja kita akan bongkar bersama-sama kita akan service bersama-sama supaya nanti kita enggak kepanasan lagi Oke lanjut saatnya kita akan bongkar si kipas anginnya ini ya Nah ini tutupnya yang depan ini sebagian sudah saya buka itu ya Oke langsung saja kita akan kerjakan semoga nanti berhasil oke sekarang kita akan mulai dibongkar kita buka saja bagian depan ini semoga ini bermanfaat buat kita semuanya ya yang punya kipas angin yang mengalami seperti ini Oke yang ini kita buka pelan-pelan kita lihat nanti bagaimana jangan lupa ini juga kita akan bongkar juga ini ada bau tempat ini pokoknya nanti setelah nonton ini kalian bisa semuanya cara membetulkan kipas angin yang tidak berputar jadi enggak dirongsokkan ya biasanya tuh kalau yang dirongsokkan itu sebenarnya masih bisa dibetulkan itu kalau itunya belum terbakar kemudian bagian tutupnya ini kita akan bongkar saja nah ini seperti ini nah jangan lupa yang bagian atas ini bahkan atas ini kita akan copot juga nah ini ada bautnya kita bongkar nah penampakannya seperti ini ya nah kalau kita nanti kita bongkar semuanya ternyata jolokkan tidak menyala berarti ininya minta ganti kalau sepertinya ini masih bagus ya kalau mati total berarti ininya CDI nya harus ganti ya tapi ini ternyata masih bagus oke setelah terbuka seperti ini langsung saja saya akan tidurkan biar supaya enak pengerjaannya oke setelah saya buka ternyata saya teliti eh ininya masih bagus ya CDI nya ini masih bagus kayaknya enggak perlu ganti ini kita akan siapkan saja ini ya saya pakai bensin saya pakai bensin saja semoga ini nanti bisa berputar kembali sepertinya ini masih bagus kalau lihat sepul-sepulnya dalamnya itu masih bagus ya jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar ini lagi ya oke lah langsung saja kita akan ambil ininya bensinnya nah caranya kita akan teteskan saja ini tutupnya ini kita akan lubangin saja lah biar enak oke coba disini langsung saja kita akan tetesin jangan banyaknya sedikit saja nah ini ya caranya ya jangan sampai sepulnya ini basah kemudian kita akan putar-putar terus sampai ininya tidak seret sambil ditarik-tarik seperti ini ya sambil ditarik-tarik seperti ini kenapa saya pakai bensin atau pertalit karena ini minyak ini cepat kering nah seperti ini terus ya seperti ini terus lakukan seperti ini terus sampai asnya ini berputar terasa enteng oke setelah seperti ini kita akan ambil lagi bahannya ya nah ini apa cuman nih odolnya merek pepsoden ini langsung saja saya akan bikin ramuannya dulu nah disini saya akan memakai gelas saja kita pakai odolnya sedikit saja seperti ini kemudian setelah itu kita akan campur lagi dengan si pertalit atau bensin seperti ini nah seperti ini kemudian kita akan aduk sampai betul-betul campur nah seperti ini setelah campur seperti ini kalian kemudian siapkan ada sikat gigi nah ini ya kalian oleskan saja di bagian ini besinya ini oh banyak karatnya ini ya banyak karatnya dan banyak lamat-lamatnya itu kayak semacam laba-laba lihat yuk karatan itu semoga nanti berhasil jadi nanti kipas angin kita di bagian dalam seperti baru lagi jadi yang kotoran-kotoran lamat-lamat ini tidak masuk ke apa namanya itu ke ini asnya lagi tidak terganggu lagi jadi nanti akan berputar dengan sempurna nah oke kita akan tunggu dulu supaya bensinnya ini di dalamnya ini semuanya kering baru nanti kita akan pasang kembali dan nanti saya akan bersihkan semuanya juga bodi-bodinya ini semuanya sampai ke sana loh ke tiang-tiangnya juga sekarang saya akan menunggu dulu supaya ini kering dulu oke setelah kering ini langsung saja saya akan dirikan lagi sekarang saya akan rakit lagi akan tutup lagi seperti semula nanti kita langsung saja kita akan coba semoga ini mau menyala dan berputar dengan sempurna oke langsung saja saya akan berdirikan lagi oke waktunya kita akan rakit kembali tutupnya sekarang kita akan pasang kembali tutupnya sekarang kita akan pasang kembali selamat menikmati silangkan tulipnya kulit 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 waktunya kita akan colokan semoga ini berhasil dan ini mereknya merek biasa merek murahan merek yasaka ya Oke lah lumayan nanti kalau bisa nyala kembali Oke langsung saja kita akan colokan Oke waktunya kita akan nyalakan semoga mau berputar nah ingat tadi itu pakai bensin banyak sama odol ya odol itu mampu menghilangkan karat-karat yang ada di dalam besi dalam tadi itu ya Nah kalau yang bensinnya untuk memperlancar supaya tidak seret Oke sekarang saya akan ambil colokannya semoga ini berhasil nah ini langsung saja saya akan cetekan langsung ya Nah oke langsung diangkat tiga semoga ini berhasil jadi ingat nunggu kering dulu ya si bensinnya ya Nah oke Bismillahirrahmanirrahim colokannya di atas ini karena yang saya membuat duduknya di luar ah ini sudah saya nyalakan dan hasilnya saya sangat luar biasa Alhamdulillahirobbil ngalamin tuh mantap banget saya tinggal ngopi ya tinggal ngopi sama kipas angin wah seger banget ya Oke sampai sini dulu semoga ini bermanfaat buat kita semuanya yang punya kipas angin yang tidak putar jangan buru-buru dirosokkan jangan buru-buru dibawa ke tukang pekel lakukan seperti ini saja kalian pasti bisa Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mempraktekan di rumah kalian masing-masing mantap Wow dingin nah ini mantap-mantap-mantap ini ya Joss woyah mantap-mantap Terima kasih.